Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 13 orang tersangka baru dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Penetapan 13 tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPK RI Agus Raharjo di Gedung KPK Jakarta. Mereka adalah 3 pimpinan DPRD Provinsi Jambi CB selaku Ketua, ARS dan CZ selaku Wakil Ketua. Kemudian 5 pimpinan fraksi yakni SNZ dari Golkar, C dari Restorasi Nurani, TH dari PKB, PN dari P3, dan M dari Gerindra. Kemudian ZA selaku Ketua Komisi 3, serta 3 anggota DPRD Provinsi Jambi yakni E, G, dan EH, dan dari swasta berinisial JFY. Penetapan tersangka baru ini atas pencermatan fakta-fakta yang dilakukan oleh tim KPK di dalam persidangan, dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, serta barang elektronik. Atas perbuatannya, 13 tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1959 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Junto Pasal 55 AR1 K1, Junto Pasal 65 AR1 KUH Pidana. Dengan ditetapkannya 13 tersangka baru, artinya, kasusua pengesahan RAPBD Jambi telah memasuki babak baru. Mengingat KPK telah menahan 5 orang tersangka, yakni Gubernur Nonaktif Sumizola, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, mantan PLT Sedda Provinsi Jambi Erwan Malik, mantan asisten 3 Sedda Provinsi Jambi Saifuddin, dan mantan PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi Arvan. Tim Liputan, Jambi TV